Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada handphone Samsung dengan kasus lupa kunci layarnya kebetulan ini adalah Samsung Galaxy A13 untuk mengatasi kasus lupa kunci layar pada handphone Samsung sekarang kita tidak perlu menggunakan kartu SIM yang tersetting pin namun membutuhkan bantuan kabel data dan komputer atau bisa menggunakan charger tapi untuk menggunakan charger, aku sendiri belum pernah mencoba sementara ini aku menggunakan bantuan komputer dan kabel data selalu berhasil jadi pada posisi handphone terkunci layarnya kita hubungkan ke komputer menggunakan kabel data sampai ada logo pengisian daya baterai kemudian kita tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol power sampai handphone ini mati, tetap tekan dan tahan dulu kalau handphone sudah mati, kita pindah menekan tombol volume atas dan tombol power jika sudah muncul logo Samsung di layarnya, lepaskan tombol power namun tetap kita tekan dan tahan tombol volume atas sampai handphone ini masuk ke recovery mode seperti ini baru sekarang bisa kita lepaskan kabel datanya dan langsung kita web data saja bisa langsung kita pilih menu web data dengan cara kita turunkan menggunakan tombol volume bawah pada menu web data slash factory reset untuk OK nya bisa kita tekan tombol power saja kemudian setelah itu kita pilih menu reset ke setelan pabrik turunkan menggunakan tombol volume bawah kemudian untuk OK nya kita tekan menggunakan tombol power kembali kita tunggu sampai proses wiping datanya selesai kalau sudah selesai, kita bisa kembali ke atas kita pilih menu reboot system no dengan menekan tombol power lagi kemudian handphone akan restart untuk selanjutnya handphone ini akan melakukan proses loading yang lumayan lama jadi bisa kita letakkan aja handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai dan perlu diketahui juga seperti yang sudah pernah kita lakukan pada video-video sebelumnya jika metode ini akan menghapus seluruh data yang ada pada internal memori handphone Samsung yang kita lakukan web data atau kita lakukan hard reset via recovery mode semua data pada memori internalnya akan hilang baik itu foto video, aplikasi, catatan, kontak semuanya akan hilang kecuali data yang tersimpan pada memori card atau micro SD jadi untuk yang di micro SD tetap aman, tidak hilang tapi untuk yang ada di internal memori semuanya akan hilang tidak bisa kita pulihkan jika tidak pernah kita backup kemudian untuk proses loadingnya sendiri bervariasi untuk tiap seri handphone kadangkala bisa cepat, kadangkala juga sangat lama namun biasanya untuk handphone Samsung seri terbaru terlebih lagi dengan data yang masih sedikit belum terlalu terbebani memori internalnya oleh data-data maka proses loadingnya pun bisa cepat seperti Samsung Galaxy A13 yang kita coba untuk hard reset ini ternyata loadingnya lumayan cepat tidak sampai 2 menit sudah selesai dan setelah proses loadingnya selesai dia akan langsung masuk ke menu selamat datang maka tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu bagi handphone yang sudah terlogin akun Google melalui aplikasi Google Play Store mungkin tidak bisa melewati setup di bagian halaman pilih jaringan wifi kita diminta untuk menghubungkan handphone ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler untuk proses verifikasi akun Google tersebut kebetulan atau mungkin saja handphone ini belum terlogin akun Google nya jadi bisa langsung kita setup sampai ke tampilan menu apabila handphone meminta verifikasi akun Google dan ternyata akun Google nya lupa bagaimana tetap tenang selalu ada solusi di channel Magelang Flasher pada video sebelumnya kita sudah membuat tutorial cara bypass akun Google pada Samsung Galaxy A12 menggunakan SAM FW FRP Tool dan metode beserta toolnya gratis bisa teman-teman download dari deskripsi tutorial bypass akun Google pada video tersebut silahkan cari saja di channel ini perhatikan untuk handphonenya sudah berhasil kita setup sampai ke tampilan menu kunci layar sudah hilang beserta dengan semua data yang ada pada internal memori handphone ini oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa selamat menikmati